Saudara-saudara San Dharma sesungguhnya hanya menguraikan Apa yang sudah suami istri atau Jeff dan Novi lakukan Dalam upacara ritual Seperti yang Anda sudah lihat bersama Mereka berdua memasuki ruangan ini Kemudian melakukan pradaksina Mungkin bagi beberapa orang Agak jarang mendengar istilah pradaksina Yaitu berjalan berkeliling Tempat yang dihormati Dengan selalu memposisikan tempat yang dihormati di sebelah kanan Sehingga saya harapkan tadi saudara Jeff dan saudari Novi Atau Ibu Jeff berjalan ke sana Mutar ke sini dan seterusnya Saya harapkan demikian Betul ya Karena kadang-kadang kalau orang menikah Saking gugupnya Saking stressnya Saking senangnya Bisa serba salah Jadi mungkin malah pradaksina Masuknya dari kiri Ke kanan Ya bisa Tapi untung tadi sudah beres Sesungguhnya pradaksina menjadi bentuk penghormatan yang tertinggi Di dalam tradisi Buddhis Jadi tadi saudara Jeff dan saudari Novi melakukan penghormatan yang tertinggi Kepada altar Kemudian dengan selanjutnya Mempersembahkan bunga, dupa, dan lilin Kemudian juga bernama skara Yaitu bersucut yang juga merupakan penghormatan Makna dari upacara yang baru saja saya sebutkan tadi Yang sudah dilakukan oleh kedua mempelai Sebetulnya mempunyai satu makna yaitu Melakukan penghormatan Artinya Kedua mempelai dilatih Dibiasakan Untuk menghormat Baik Kepada altar Maupun kepada orang tua Kepada altar Atau kalau disini adalah patung sang Buddha Orang masih bisa menghormat Karena patung sang Buddha tidak melakukan kesalahan Patung sang Buddha tidak pernah berbuat apa-apa ya Dari dulu duduk disitu saja Bisa masih melakukan penghormatan Tapi kepada orang tua Kadang sulit Karena itu kita Kondisikan Kita upacarakan Untuk menghormat kepada orang tua Karena Orang tua di dalam kehidupannya Kehidupan anak Banyak hal yang positif yang sudah dilakukan Tapi tentu mungkin ada hal-hal yang negatif Yang juga dilakukan Pacarannya berapa ya 17 tahun ya Berapa tahun 15 tahun 5 tahun 5 tahun pacaran Selama 5 tahun pacaran Mungkin mereka sudah Tidur Tidur seperti kipas angin Tidur waktu Mulai Kepala Di timur Tapi ketika bangun Kepala Tidak tahu di mana sudah Bisa di barat Di selatan Di utara Bahkan sampai Di lantai Tidak ketahuan Wah saya baru tahu Dulu pacaran saya Tidak ngalami Tidak ketemu Yang begini Inilah saudara Karena perkawinan Memang untuk menerima Segalanya Sebagaimana adanya Seperti ketika Anda menghormat Patung sang Buddha Anda menerima Netral-netral saja Anda menghormat Kepada kedua orang tua Anda bisa menerima Kekurangan dan kelebihan Orang tua Dan itu sesungguhnya Anda kembangkan lagi Kepada pasangan hidup Anda harus menerima Dia sebagaimana adanya Kalau Anda hanya menerima Apa adanya pada hari ini Bahwa Jeff selalu jajasan Novi selalu Wah bergaun panjang Maka Repot nanti tiap hari Ke salonnya Aku tidak mau Jeff piamaan Eh punya piamaan gak ya? Enggak punya Sarung Kawas oblong Kawas oblong Aku gak mau terima Kamu kawas oblongan Terus Jeff juga Aku yang gak mau terima Kamu Dasteran Dasteran apa? Dasteran ya? Sudah ya? Masih Hari ini masih ada dasteran ya? Masih ada ya? Masih usum ya? Saya kira zaman Belanda Aja dasteran Oke Nah jadi Wah aku gak mau terima Pokoknya kamu harus secantik hari ini Kamu harus seganteng hari ini Ngerepot salonnya tiap hari Harus bisa terima Sebagaimana adanya Ketika pagi bangun tidur Kepet semua Terima itu sebagaimana adanya Nah inilah kelebihan dan kekurangan Yang kita terima Sebagai dasar penghormatan Karena suami istri pun Harus juga Saling melakukan penghormatan Kenapa harus saling menghormati? Sudah saudara Tadi sebelum Sebelum mereka bertukar cincin Mereka tangannya diikat Badannya diikat Tangan diikat sebagai lambang Suami istri ini Sekarang Sudah Tidak bisa pergi kemana-mana Sendirian maksud saya Ingat Gandengannya Itu sudah gandengan Permanen Nah saudara-saudara Dalam kisah-kisah Perkawinan Ikatan yang tadi Seperti Satukan itu Dikisahkan dulu ada Seekor burung Yang Berkepala Dua Padanya satu Kepalanya dua Bukan karena kembar siam Tapi memang begitulah Kalau disini Memang ada kisah-kisah yang lain Kalau anda melihat Patung yang di luar sana Yang di bawah tangga langit Saya kira sekarang warnanya sudah merah disana Tadi batunya putih Sekarang sudah merah Karena air hujan Itu adalah Makhluk surga Kinara dan kinari Kinara adalah yang Laki-laki Kinari adalah yang Wanita Mereka adalah Makhluk surga yang tidak pernah terpisah Bahkan ketika kehilangan Pasangannya sehari saja Pagi harinya begitu ketemu Mereka menangis Dengan senang sekali Karena bertemu Dan senangnya sambil menangis itu Sampai dilakukan 365 hari Satu tahun penuh Saling berangkulan Saling menangis Saking bahagianya Karena kehilangan semalam Tidak bersama-sama Itu adalah kinara-kinari Yang disana Tapi kisah yang saya ceritakan ini Yang burung berkepala dua Ini bukan kinara-kinari Tetapi adalah satu makhluk juga Dari surga Ada burung yang kepalanya dua Nah Kemudian Burung ini Kalau yang sebelah kanan Selalu mendapatkan makanan Yang enak-enak Tapi yang sebelah kiri Kadang kalau hinggap Di tanaman surga Di pohonan surga Yang sebelah kiri ini Selalu dapat yang kurang enak Sehingga lama-lama Burung sebelah kiri ini Merasa Aku kok dapat yang gak enak ya Kalau dapat jamur Jamur yang gak enak Pahit Kalau kamu dapatnya jamur Kok jamur yang manis ya Kamu kok kalau berhenti Kalau hinggap Kok selalu kamu dapat yang madu Dan lain sebagainya ya Akhirnya Kepala sebelah kiri ini Ada iri hati Sehingga satu ketika Dia hinggap Di sebatang pohon Yang ada buah yang asem Yang kanan makan yang manis-manis buahnya Yang kiri makan yang asem-asem Sangat asem Sampai akhirnya Burung ini sakit perut Saking asemnya Jadi Kepala sebelah kanan Ngomong Eh Kenapa ya Kita kok sakit perut Rasain kamu Aku makan Sengaja yang asem-asem Enak gak coba Loh Kenapa Karena kamu selalu Dapatnya kan yang manis-manis Aku mau kasih yang asem-asem Loh Jangan salah Aku dapat yang manis-manis Aku makan yang manis Kan badannya juga Badan kita yang sehat Tapi kalau kamu makan Yang asem-asem Kamu sengaja makan yang banyak Maka yang gak sehat Juga badan kita Nah artinya apa Kisah ini Melambangkan Perkawinan Anda Anda Dari dua orang yang berbeda Saudara Jeff Dan saudari Novi Anda dua orang yang berbeda Tapi dengan perkawinan ini Anda sudah dipersatukan Ketika dipersatukan Suami istri Hendaknya tidak saling Beriri Hati Enak ya kamu Santai-santai saja Cuman Nge-peni Anak saja Aku ini loh Yang capek Atau mau gantian Aku yang melahirkan Yang nge-peni anak Kamu yang mau capek kerja Itu namanya Beriri-iri Tapi suami istri itu Ketika tadi Anda diikat Anda sebetulnya Melambangkan Atau Menyimbulkan Burung yang tadi Badan satu Kepalanya dua Anda sekarang Harus bisa Bekerja sama Untuk membangun Rumah tangga Anda Memang Dua Kepribadian Dua Watak Dua Kebudayaan Keluarga Dua Kebiasaan Tetapi hendaknya Kita harus saling Saling bersama Membangun rumah tangga Seperti burung Satu badan Dua kepala Kemudian Kalau tadi Idealnya Anda diingatkan Begitu terus Diikat terus badannya Diikat terus tangannya Tapi kalau mau nyetir mobil Tentu susah Ya apalagi mau naik Lokasi sini Mau naik Mau mundur Susah Mau ke mal Diketawain Akhirnya Manusia kemudian Menyimbulkan Ikatan pada Tangan Anda Ikatan Pada Punggung Anda Tadi Dengan Cincin Cincin itu Sebagai lambang Makanya cincinnya Kan sama Sama gak ya Mungkin nanti Yang satu bermata Yang satu Tidak bermata Sama Nah itu sebetulnya adalah Lambang ikatan itu tadi Jadi Prosedur yang Anda masuk Prosedur yang Anda Jalankan Sebetulnya adalah Pesan dalam kehidupan Perumah tangga itu sendiri Kalau sekarang kita sudah bisa menerima pasangan kita Sebagaimana adanya Dengan kekurangan dan kelebihannya Menyadari bahwa kita ini satu badan Dua kepala Modal apa sekarang yang mau kita jalani Dalam kehidupan ini Kalau tadi Kalau tadi dilambangkan dengan Mempersembahkan Buah Mempersembahkan Air Sebetulnya itu adalah Melambangkan Ketika Anda menjalankan rumah tangga Maka Anda Rela Memberi Memberi kepada pasangan hidupnya Secara fisik Anda memberi makan Atau saling mengingatkan untuk makan Ya Jadi jangan kalau Pasangan hidup mau makan Punya kaki Punya tangan Beli sendiri ya Punya kaki Punya tangan Ambil ya Di dapur Siapapun juga Suami atau istri Hendaknya bisa membantu Melayani Saling melayani Saling memberi Itu adalah Memberi secara Fisik Kemudian tadi ada Memberi perhiasan Penting Sebagai suami Tadi tugasnya Memberi perhiasan Salah satu manfaat Sebagai istri Adalah Memberi kesempatan Suami kerja keras Karena istri-istri Bisa mendapat Perhiasan yang Bagus-bagus Ya kan Jadi Beli yang banyak Kalau kebutuhan Hariannya Sudah cukup Jangan Lebih baik Pakai Cincin yang Bagus-bagus Daripada Misalnya Ya Saya pokoknya Yang penting Punya cincin bagus Walaupun di rumah Gak bisa makan Jangan Nomor satu Keluarga dulu Baru perhiasan Tapi itu penting Nah karena itu Suami istri saling membantu Nah Memberi Memberi bukan hanya fisik saja Tapi sesungguhnya Yang paling penting adalah Memberi perhatian Kalau tadi Anda Meletakkan Bunga Gua Air Kenapa Kok Anda Tidak meletakkan Pakaian Kenapa Anda Kok tidak meletakkan Jam tangan Karena sesungguhnya Di altar Bukan itu Yang Diterlukan Hanya buah Dupa Lilin Dan sebagainya Pasal Ibu kita juga sama Sebelum kita Memberi dia Maka Kita harus Pikir dulu Apa Keperluan dia Kalau ngantuk Diberi bantal Sini Tidur sini Dekat pintu Tidur sini Kok kayak kucing Ya Ya mestinya naik kasur Sini tidur Kalau lapar Dikasih makan Ini adalah Pemberian Ini adalah Persembahan Dan pemberian ini luas Bukan hanya benda Bukan hanya Perhatian Tapi juga Kata-kata yang Bagus Kemudian yang Paling penting adalah Memberikan maaf Karena Pasangan hidup Sesempurna Apapun juga Masih Kadang Ada Kekeliruan Kadang Masih ada Kekurangan Karena Karena itu Upacara Perkawinan Mulai Dari Awal Sampai Saat ini Sesungguhnya Sudah Memiliki Pesan Dharma Tinggal bagian Yang diurekan Tadi adalah Penghormatan Bukan Bukan hanya Kepada Benda Tapi kepada Yang hidup Itu pasangan Hidup kita Orang tua Kita Penghormatan Dalam Bentuk Pemberian Pemberian Itu artinya Memberikan Barang Bisa Memberikan Ucapan Yang Bagus Bisa Memberikan Perhatian Juga Bisa Ya Kalau ini Kita pegang Dengan Baik Maka Rumah Tangga Anda Mulai Sekarang Sampai Selama Lamanya Akan Menjadi Rumah Tangga Yang Bahagia Bahkan Bukan Hanya Di Selem Satu Kehidupan Saja Di Dalam Kehidupan Kehidupan Yang Selanjutnya Rumah Tangga Yang Anda Bangun Mulai Sekarang Pun Akan Selalu Terus Bersama Sama Seperti Pangiran Sidarta Dengan Ya Saudara 550 Kehidupan Selalu Bersama Sama Ya Selamat Kepada Saudara Jeff Dan Ibu Jeff Atau Saudari Novi Selamat Kepada Kedua Orang Tua Dan Selamat Kepada Anda Semua Yang Hadir Semoga Upacara Pernikahan Pada Kesempatan Hari Ini Yang Diikuti Dengan Hujan Yang Luar Biasa Karena Hujan Itu Juga Melampangkan Kesuburan Semoga Anda Juga Menjadi Pasangan Pasangan Yang Subur Sehingga Di Tahun-tahun Mendatang Cucu-cucu Dari Mereka Sudah Nyampe Ketempat Ini Semoga Anda Semua Selalu Berbahagia Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Sabri Sabri Bawanto Sukitata NomPod Bawang